Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang buat rekan semuanya Siang hari ini kami akan melihat secara dekat Bagaimana ini jalan lintas selatan menuju ke CLS Blitar ya Kota Blitar tempatnya di Jawa Timur Siang hari ini rupanya di depan sana ada penutupan Karena ada pembelahan atau pemangkasan tebing ya rekan Coba kita cek menurut infonya demikian Ya untuk yang baru ketemu silahkan dukungan Dengan cara like, komen, dan subscribe ya Ya ini salah satu Oh bener rupanya ya Di bagian depan sana Ini masih ada beberapa alat berat Seperti eskavator, borpail ya Ada borpail juga rupanya Ya betul ada borpail juga Ya ini Atau pemecah batu ya bukan borpail ya Pemecah batu rupanya itu ya Nah ini tampak pemangkasannya Saya demikian rupakan Di bawah kanan Kanan ini tebing sekali rekan ya Ya kita ikuti rekan Ya lumayan agak jauh juga ya Tapi seandainya tertutup Nanti kita akan balik kanan Menuju jalur alternatif Beda ya Ini sama Untuk peribadan jalan yang ada di Semeru ya Lumajang Malang Disini banyak kapur putih Oh betul ya Ini menutup jalan rekan ya Artinya memang di stop jalan ini Untuk roda 2 dan roda 4 ya Nah ini tampak seperti ini Batu kapur rekan ya Kurang tahu kalau bahasa rekan-rekan apa ini Kalau saya bilang sih batu kapur ini Tepingnya Teping batu kapur semua Kita balik Kita akan melihat jalur alternatifnya aja Kita melintas di jalur alternatif Salah satu jalur alternatif ini rekan Bagaimana keseruannya kita naik gunung rekan ya Naik bukit ini Ini kita balik Kita putuskan balik Untuk melihat Nantinya kita akan melihat Naik gunung ya Atau naik bukit Tambah ini alat berat Seperti ini rekan Ini pemecah batu ya Ini pemecah batu seperti ini rekan ya Karena disini jenis bukitnya Bukit ini ya Batu kapur ya Nah ini batu kapur Ada yang warna putih Ada juga yang warna Merah kecoklatan Atau coklat kemerahan rekan Nah ini Ini akan diperlebar Di bagian Iya Di bagian kanan itu rekan Jurang ya Jurangnya sangat dalam sekali ya Coba nanti kita intip lagi rekan Cuma kita akan Ini tambah batu kapurnya ya Wah ini sepatu kapurnya Ya ini Saya sudah naik bukit rekan ya Coba kita intip Kita ikuti terus rekan ya Untuk yang baru ketemu Memberikan dukungan kami Dengan cara like, komen, dan subscribe ya Yang belum subscribe Berkenan memberikan dukungan subscribe ya Subscribe itu gratis ya Agar terus bisa mengikuti kegiatan kami Ya kami masih nunggu Maitua atau istri rekan Di bagian belakang dia naik Karena naik bukit ini Harus jalan kaki ya Tidak bisa berboncengan Jalannya cukup lumayan ya Ya Kita sambil melihat ini Kondisinya seperti ini rekan Di pebukitan Kita jalan rekan ya Coba Ini saya masih bisa bonceng Saya yang istri ya Saat jalannya agak turun Seperti ini Atau datar ya Seperti ini rekan Faktor kesulitan Memang ada ya Bagi mereka Seperti saya yang baru Melintas di jalur ini ya Nah rekan ya Seperti ini Aduh Di depan sana rekan Jalan sempit Untuk roda 2 aja ya Biasanya Rupanya Harus Berhenti juga ini Perlahan-lahan Ya karena ada Nenek-nenek yang mau jalan ya Aduh kasihan Ya ya Kasian ya Ya inilah Yang saya sampaikan Faktor kesulitan rekan ya Nenek ini sudah bertongkat Dan tidak bisa Berboncengan motor Ini lah Walaupun di belakang ini Sebenarnya motor yang bonceng tadi ya Mungkin dari atas Eh dari bawah Dari bawah naik ke atas Terus turun lagi nih Kalau kami naik Begalkan ya Nah inilah Jalur alternatif Saat kami menuju CLS Blitar ya Tempatnya CLS Jalun Ritas Selatan Kota Blitar ya Jawa Timur Wah Lumayan dengan ya Wah ini Oh di atas ada Pembangunan jalan Kita tengok juga nanti Pembangunan Artifitas Jalan Alternatif ini Oh iya Bisa naik ya Oke Kita naik rekan Perlandaan Setelah naik ini Pasti ada turun Artinya begitu rekan Ini kita sudah di atas ya Nah ini Di bagian kanan itu ada Alat berat juga ya Membecah baru juga Oh seperti ini Di atas bukit Rekan kita ini Sudah di atas bukit Di samping kanan ini Pemecah batu Ya itu Pemecah batu Ada beberapa roda dua Yang merintas Baik itu dari Arah CLS Atau menuju CLS Kota Blitar Seperti saya ini Akan mencari CLS Kota Blitar ya Arah ke Kota Blitar Oh iya ini Nampak disini Pebatuannya Rekan ya Saat turun Nah kita juga Tidak bisa Boncengan Rekan Harus sendiri ya Karena Jalan Cukup Perjual sekali Wah ini Rekan Ngeri juga ya Saya harus perlahan-lahan Saya tidak bisa Untuk lebih Nambah kecepatan Tapi saya harus Banyak Ngerim Tidak sampai berdoarkan Ini memang Sudah dibentuk Dari semen ya Tapi berkelok juga ya Biar berkelok Ke kiri Ngeri kan Mengeri Mengerikan Ya Kanan Jadi ini Tidak bisa Papasan Saat naik Sama turun Ini Ada faktor Kesulitan Nanti Kalau sampai Di pertengahan Ini kita Sambah papasan Atau salipan Jadi ada saling Menunggu di bagian bawah Bu Iya Iya Perlahan-lahan Ini ketemunya Raja Kosi Nanti Menurut infonya Ketemunya Raja Kosi Dulu ya ya ini ya wah ya perlahan-lahannya ya ini mulai ketemu jalan asfal yang ditutup tadi ya titik temunya disini kami akan belok ke kiri dulu ya ini gambaran buat tekan semuanya yang belum melintas disini ya inilah saat kami menuju Raja Kosi ya sekali lagi yang baru ketemu dengan channel kami berikan dukungan subscribe ya subscribe itu gratis dan cukup sekali ya ya ini rekan kita akan menuju ke Raja Kosi dan kita akan lanjut lagi untuk menuju ke JLS jalur lintas selatan menuju Dono Mulyo nantinya ya ini masih bagus jalannya ya oke buat rekan inilah salah satu gambaran saat kami menuju ke JLS Kota Blitar ya dari Karangkates tadi menuju arah Dono Mulyo nah ini hanya sebatas di Raja Kosi nantinya biarkan itulah salah satu gambaran mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat tentunya ikuti terus sebagai channel kami dan jangan lupa berikan dukungan subscribe ya ya kita akan berhenti disini dulu rekan ya tidak lupa salam hormat buat keluarga airukalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat siang buat rekan semuanya ya kita berhenti dulu disini terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati